Rencana kan kemarin sudah mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai akhir Agustus, ya kurang lebih 2 bulan. Di Aula Kampus 3, kalau pelaksanaan seperti biasa, jadi masyarakat umum bisa mendaftar khususnya yang KTP Semarang, bisa mendaftar lewat link Victoria, itu sudah kami edarkan di banyak media sosial dan sebagainya. Kalau untuk yang korporat, bisa bersurat ke kami, karena nanti akan diberikan link khusus. Jadi nanti setelah mendaftar, akan mendapatkan BA Blaster dari Dinas Kesehatan, kapan jadwalnya, terus lokasinya kan di situ bisa milih nih. Kalau yang di UIN, ya berarti milih di lokasi UIN, terus dia datang sesuai jadwal yang tertera di WA Blaster. Sarannya hanya KTP aja, sama umur di atas, kalau sekarang kan sudah dibuka umur 18 tahun ke atas. Boleh, kalau kemarin kan masih harus lansia, pelawansia, kalau sekarang sudah mulai dibuka di atas 18 tahun. Jadi karena di sana selain tempatnya memungkinkan, ya karena kita juga tempat duduk berjarak dan sebagainya, yang pasti tadi pengaturan di jadwal. Jadi walaupun dalam satu hari, rata-rata kan sekitar 600-an, itu kita jadwal lewat BA Blaster, itu sudah tertera kapan dia datang, jam berapa itu sudah ada. Jadi kita bisa sepilih misalnya 100 datang pada jam pertama, itu sudah tidak ada kerumunan. Bisa dilihat kalau di sana, kelihatannya sepi, padahal memang itu sudah diatur jamnya kedatangan, sehingga tidak ada kerumunan itu. Sebenarnya kita menyediakan sekitar 600-1000 dosis. Cuman kan tadi kita lihat kekuatan teman-teman di lapangan, terus ada waktu tunggu kan, Kalau habis vaksin, tidak bisa langsung pulang, harus kita observasi dulu, 15 menit akan timbul gejala atau tidak. Nah itu sekitar 600-an. Kalau hal 8 ke depan, intinya ini banyak nih sasaran sebenarnya yang kita targetkan. Tetapi masih banyak ketakutan masyarakat. Masyarakatnya itu, jadi tentunya kita harus banyak sosialisasi, masyarakat harus sadar bahwa saat ini untuk pencegahan COVID-19, Selain 3M, protokol kesehatan itu, juga vaksin yang secara ampuh. Sehingga vaksin ini memang sangat dipenuhkan, dan kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi ini harus kita tingkatkan. Jangan takut vaksin, bahwa vaksin itu halal. Itulah saat ini satu-satunya yang memang untuk bisa menjaga diri kita agar terhindar dari COVID-19. Tapi jangan lupa, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi walaupun sudah divaksin, jangan terus kita api dengan protokol kesehatan. Ini sangat membantu sekali ya, karena kan kita sendirikan sebagai istilahnya pekerja yang di lapangan, sering bertemu dengan banyak orang, kita memang harus benar-benar vaksin itu sangat perlu sekali. Untuk alurnya sih nggak terlalu ribet ya, jadi malah sangat-sangat membantu sekali ya. Jadi alurnya simpel sekali, jadi sesuai dengan protokol, protokol COVID itu. Jadi semuanya lancar gitu. Kalau menurut saya sih ini bagus ya, ini salah satu bagian dari ikhtiar ya kita, bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah COVID-19. Mudah-mudahan sih dengan adanya vaksinasi ini, pandemi ini segera berakhirlah. Kalau menurut saya sih prosesnya sangat mudah ya, untuk pendaftarannya juga sistemnya kan kita online ya, kita dikasih link, kita ngisi data, terus ketika datang ke UIN Semarang juga di sini, antrianya nggak terlalu banyak dan sesuai protokol kesehatan, jaga jarak, semuanya kita cek suhu dan sebagainya. Semua sesuai protokol kesehatan.